Hei semuanya, balik lagi di warga anime Kali ini Mimin akan membahas tentang anime Tower of God Tentang misteri kenapa Rahel mengkhianati BAM Awalnya, diceritakan BAM atau Yoru yang terjebak di sebuah bawah tanah yang gelap dan tidak terkena cahaya matahari Lalu, muncullah Rahel entah dari mana Dan sejak saat itu, Rahel menamani BAM di tempat itu Rahel adalah satu-satunya sahabat BAM saat masih berada di luar menara Rahel adalah sosok yang memberikan nama kepada BAM Rahel juga adalah sosok yang mengajarkan BAM tentang bahasa, pengetahuan akan dunia, etika sosial, dan lain sebagainya Lalu, ketika BAM sudah merasa nyaman dengan keadaan bersama Rahel Tiba-tiba ia harus ditinggalkan oleh Rahel yang ingin menaiki menara Rahel mengatakan alasannya menaiki menara karena ingin melihat bintang-bintang di puncak menara Tapi, menurut Mimin, alasan tersebut terlalu simpel untuk seorang yang berambisius menaiki puncak menara Pasti ada makna lain yang disembunyikan yang saat ini belum diketahui Dan karena BAM tidak ingin sendiri lagi, ia memutuskan untuk memasuki menara seperti yang Rahel lakukan Dan pada akhirnya, BAM memasuki menara sebagai seorang irreguler Dan bertujuan untuk mencari Rahel di puncak menara Setelah BAM berhasil menaiki menara, dan pada akhirnya, tujuan BAM mencari Rahel terwujud dengan cepat Dan mereka pun bertemu Tapi, realita tak sesuai ekspektasi Awalnya sih, Rahel terlihat manis-manis di hadapan BAM Tapi, pada akhirnya, BAM dihenati oleh Rahel Yang di suatu ujian saat mereka berdua menghadapi banteng atau monster terkepat di ujian tersebut Saat BAM berhasil mengalahkan monster tersebut sambil melindungi Rahel Mulai terlihat wujud asli nenek sihri ini Dengan teganya, Rahel mendorong BAM keluar dari gelembung yang melindungi mereka berdua Padahal, BAM yang saat itu ingin melindungi Rahel Ang tetapi, Rahel malah mencelakai BAM Saat musuh sudah dikalahkan Kalau diibadakan dalam istilah Jawa itu Westiwanehiati malah ngerogoh rempeloh Nah, jadi pertanyaannya Kenapa Rahel menghianati BAM Dan sampai ingin membunuh BAM Padahal, sebelumnya Rahel yang merawat BAM Saat berada di kegelapan bawah tanah Jadi, secara sederhana Tidakkan Rahel yang menghianati BAM dan mencelakai BAM Adalah karena iri dengan takdir diantara mereka berdua Ketika BAM sedang diuci oleh Heidon di lantai 1 Di sana Rahel melihat bahwa BAM mampu mengalahkan Belut Berzirah Dan tentu saja dengan bantuan Black March yang dipinjami oleh Zuri Zahar Sedangkan Rahel, dia menjadi seorang pengecut yang tidak punya keberanian melawan Belut Berzirah Karena secara logikasi kurang nyambung juga Perbedaan level antara Belut Berzirah dengan Rahel Rahel pun iri dengan kenyataan itu Kenapa bukan dia yang menjadi tokoh utama Padahal BAM tidak memiliki keinginan untuk menaiki menara Sedangkan, ia sendiri direndahkan dan dihina oleh Heidon Bahwa ia tidak pantas menaiki menara Padahal Rahel bercita-cita untuk menaiki menara Disitulah awal mula timbul rasa iri Rahel kepada BAM Tapi Rahel pun akhirnya bisa menaiki menara dengan perseratan dari Heidon Tapi Rahel pun akhirnya bisa menaiki menara dengan perseratan dari Heidon Dan menaiki menara dengan menjabat sebagai anggota FOG Sebut saja FUK Karena rasa iri itulah Rahel ingin menyingkirkan BAM dengan mendorong keluar dari gelembung Yang melindungi mereka berdua saat ujian melawan banteng Tapi pada akhirnya BAM masih hidup dan ditolong oleh FOG Meski rumor yang beredar mengatakan bahwa BAM sudah tewas Saat menghadapi banteng di lantai ujian tersebut Jadi intinya, Rahel iri dengan kemampuan dan teman-teman yang dimiliki oleh BAM Perbedaan kekuatan mereka juga sangat jauh Tapi meskipun Rahel berhianat BAM masih saja mengejar-ngejar si Rahel terus menerus Padahal si Rahel itu sangat licik sampai-sampai tega membunuh teman-teman KUN Yang saat itu membantu Rahel yang tidak bisa berjalan untuk menaiki menara Padahal pada saat itu Rahel dalam keadaan sehat walafiat Dan masih banyak lagi hal-hal kotor yang dilakukan oleh Rahel Sampai pada akhirnya BAM benar-benar marah sekali Karena KUN sekarat karena olah Rahel Yang saat itu berada di ark kereta kematian lantai tersembunyi BAM marah besar sampai mengeluarkan kekuatan yang besar Sampai Rahel gemetar tak berdaya Dan akhirnya BAM memutuskan hubungannya dengan Rahel Tapi di saat itu Rahel mengatakan sebuah rahasia yang tidak mungkin bisa dihindari oleh BAM Rahel mengatakan kalau ia mengenal Arlene Gris Ibu dari BAM Seketika itu Rahel pun langsung melarikan diri BAM juga penasaran kenapa Rahel bisa mengetahui siapa ibunya Padahal dia dulu mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu BAM Dan mungkin saja semua itu sudah direncanakan oleh Fulk Nah itulah alasan mengapa Rahel mengkhianati BAM versi warga anime Dan cukup sekian pembahasan kali ini Dan jika ada salah-salah dalam penjelasan Mimin minta maaf sebesarnya Dan bisa dirawat di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Tentunya di warga anime See you next time warga anime Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini